Al-Fatihah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mengajak kita agar supaya selalu tawakkan kepada Allah SWT pasrah akan tercapi juga banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang memerintahkan kita agar supaya mawadiri dan waspada Salah satu contohnya Allah SWT berfirman Katakanlah bahwa tidak ada musibah apapun yang akan menimpa kita kecuali apa yang sudah ditampilkan Oleh karena itu marilah kaum mu'minin bertawakkan kepada Allah SWT Ini kan ajaran tawakkan Ayat-ayat mengatakan Dimana saja kamu berada akan terkejar oleh maut kematian walaupun kamu berada di benteng-benteng yang kokoh dan kuat Allah SWT juga berfirman Kalau kamu mau lari dari kematian dan pembunuhan Maka larimu itu akan bermanfaat bagimu Kalau memang sudah ditakdirkan mati Ini ajaran takdir namanya Akan tetapi juga banyak ayat dan hadis yang memerintahkan kita agar supaya kita ini waspada dan mawas diri Misalnya firman Allah SWT Wala tulku bi-aidikum ilat tahlukah Ayat ini mengendung arti begini Janganlah kalian melakukan hal-hal yang menyebabkan kamu celaka Sebaliknya jangan kamu meninggalkan hal-hal yang menyebabkan kamu celaka Ini kan ajaran mawas diri namanya Rasulullah SAW bersabda Hirroh milan majutubi Hirroh roka milan asad Tidaklah kamu lari maksudnya menghindar dari orang yang terjangkit penyakit pustah Sama halnya kamu harus lari dari singa Dekat-dekat dengan orang yang menyedap penyakit pustah Sama dengan orang yang dekat dengan singa Artinya dalam kondisi bahaya Ini kan harus mawas diri namanya Ini artinya bahwa ajaran tawokal Dan ajaran waspada harus berjalan seiring Dalam waktu yang sama kita tawokal Dan dalam waktu yang sama pula kita harus mawas diri dan harus waspada Artinya tidak ada pertentangan antara ajaran tawokal Dan ajaran waspada dan mawas diri Harus sama-sama dilakukan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!